selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati disini saya tidak bisa menjelaskan secara mendetil ya teman-teman seperti biasanya ini saya sedang membuat salad tomat ya teman-teman bahan-bahannya sudah saya campur semuanya ada kemangi juga atau daun min dan ini saya masukkan rica bubuk secukupnya saja kemudian kita siapkan rotinya teman-teman ini adalah roti country bread saya pernah membuat videonya bagaimana cara membuat country bread kalian bisa melihatnya tutorialnya ya teman-teman disini saya menggunakan dua isian satu dengan salad tadi yang keduanya saya menggunakan keju parut dan saya juga membuat variasinya yaitu dengan telur dua putur telur saya tatar goreng sebentar saja ini digorengnya sambil terus diaduk-aduk teman dan usahakan jangan sampai gosong disini saya tidak terlalu matang ya masih empuk gitu tidak terlalu keras ya teman-teman setelah matang kita angkat dan masukkan ke dalam piring lalu kita sisikan terlebih dahulu kemudian tapuri dengan garam dan bubuk merica hitam secukupnya ya teman-teman kemudian kita siapkan rotinya yang ada keju parutnya kita tapuri dengan sedikit daun pasil bubuk dan yang lainnya kita masukkan dengan salad tomat ya teman-teman dan sediakan juga dengan buah disini saya menggunakan buah markisa dan seperti inilah sarapan paginya teman-teman sangat simpel sekali dan juga menyehatkan silahkan dicoba ya teman-teman semoga bermanfaat videonya dan di video yang kedua saya mau membuat sarapan tanping ala taiwan ya teman-teman atau bisa juga disebut dengan pancake with egg dan untuk bahan kulitnya kalian bisa membelinya di supermarket terdekat dan disini saya menggunakan basil pancake ya teman-teman ini ada variasinya yaitu dari daun basil dan akan kita campur dengan menggunakan telur dan tadi saya sudah menggoreng satu dan ini saya akan menggorengnya lagi satu lagi ya teman-teman untuk saya perlihatkan kepada kalian semua bagaimana cara membuatnya kita goreng terlebih dahulu telurnya setelah kita dadar kita tunggu dan usahakan jangan sampai gosong ya teman-teman kita menggunakan api kecil saja kemudian masukkan kulit lumpianya atau kulit pancakenya itu di atas telurnya ya teman-teman lalu kita tutup sebentar tutup sekitar 1-2 manis saja ya teman-teman ini supaya meyakinkan kalau kulitnya itu matang kemudian kita balik tunggu sebentar tetap seakan jangan sampai gosong tetap menggunakan api yang kecil ya teman-teman kemudian kita gulung-gulung sesuai selera kita ya teman-teman setelah matang kita angkat dan masukkan ke dalam piring dan ini dia hasilnya ya teman-teman sebelum kita sajikan terlebih dahulu kita potong-potong ini untuk mempermudah kita di saat memakannya ya teman-teman kemudian saya membuat sausnya disini saya menggunakan 1 siung bawang putih 1 sendok makan kecap asin dan minyak wijen secukupnya dan saya disini menggunakan 2 tetes 2 atau 3 tetes minyak wijen ya teman-teman dan bawang putihnya kita cincang terlebih dahulu atau bisa juga dengan cara lain diparut ya teman-teman ini tergantung selera kita kalau saya menggunakan seperti ini saja di cincang masukkan kecap asinnya kemudian minyak wijennya juga kita masukkan lalu kita aduk-aduk ya teman biar merata itu rasanya setelah semuanya siap kemudian siap untuk disajikan ya teman-teman terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir dan mohon dukungnya selalu dengan cara klik tombol like, komen, share, dan subscribe dan tunggu video selanjutnya dari saya terima kasih semoga videonya bermanfaat Wassalamualaikum Wr Wb Barakatuh selamat menikmati selamat menikmati